ini cara untuk mengatasi whatsapp tidak ada di playstore jadi kalau kalian yang menggunakan playstore ini pastikan tidak lagi menggunakan gmail luar negeri kadang di beberapa luar negeri itu kan whatsapp tidak mendukung jadi gunakan gmail Indonesia kemudian jangan pakai ppn matikan dulu ppn karena kalau playstore nya mendeteksi kita di luar negeri itu kadang whatsapp yang tidak ada di negara tersebut tidak akan muncul jadi kalau kalian ketik disini kalau kondisinya normal pasti muncul whatsapp seperti ini jadi whatsapp itu ada dua whatsapp bisnis sama whatsapp messenger kedua kalau memang tidak bisa di playstore kalian ketik di google ketik whatsapp seperti ini pasti ada saran dari google play seperti ini nah yang seperti ini kalian bisa langsung klik kalau ada logo google play akan dibawa ke bagian dan google playstore selain itu setiap hp itu pasti ada toko aplikasi lain seperti kalau samsung dia pakai galaxy store itu tempat download aplikasi toko resmi dari samsung kalau misalnya oppo itu kan ada apps market kemudian xiaomi juga ada terpisah appstore namanya jadi kalian bisa download dari situ atau kalau kalian mau dari apk yang ada di google itu ketik saja whatsapp apk itu saja caranya silahkan dicoba selamat menikmati setiap selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.